Intro Sahabat Zuluh Kristiani Hari ini kita akan membahas mengenai gaya hidup mewah Beberapa waktu terakhir Para pejabat mendapat sorotan Dari media masa Dari masyarakat luas Karena ada sebagian Di antara para pejabat Yang mempertontonkan gaya hidup mewah Baik melalui media sosial Maupun berbagai media lain Tidak kurang dari Presiden Jokowi Dodo sendiri Sebetulnya sudah pernah memberikan Himbowan Juga Ibu Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan Menyoroti Menegur bahkan memberikan sanksi Kepada para pejabat Yang menunjukkan Gaya hidup mewah itu Lalu bagaimana kita sebagai Sebagai umat Kristen Melihat dan mempertimbangkan Gaya hidup mewah ini Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebagai orang Kristen Kita dipanggil untuk hidup Sesuai dengan Prinsip-prinsip Yang diajarkan oleh Tuhan Melalui Melalui Firmannya Yang bisa kita baca Dan pelajari dari Alkitab Tentang gaya hidup mewah Tentu ada perbedaan-perbedaan Bahkan diantara Kalangan umat Kristen sendiri Namun ada beberapa hal Yang dapat kita jadikan Dasar renungan kita Tentang gaya hidup mewah Yang pertama Kita dipanggil untuk hidup sederhana Firman Tuhan di dalam Filipi Dua ayat yang ketiga Mengajarkan bahwa kita harus hidup Dengan rendah hati Dan tidak serakah Kita harus bersyukur Atas apa yang telah diberikan Kepada kita Dan kita juga harus Mempertimbangkan Kebutuhan dari orang lain Kita harus menghindari kerakusan Keserakahan Serta memprioritaskan Kebutuhan dasar kita Yaitu makanan Pakaian Tempat tinggal Dan hal-hal Yang menjadi kebutuhan Paling mendasar Di dalam kehidupan kita sehari-hari Lalu yang kedua Kita dipanggil Untuk mempergunakan Harta kita secara bijaksana Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 Mengajarkan bahwa harta Yang diberikan kepada kita Adalah titipan dari Tuhan Dan kita harus mempergunakan Harta tersebut Untuk kemuliaan Tuhan Kita harus mempertimbangkan Pengeluaran kita Menghindari pemborosan Serta memberikan Bagian harta kita Secara adil Kepada orang lain Yang membutuhkan Yang terakhir Yang ketiga Kita dipanggil Untuk menghindari Apa yang disebut Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 Sebagai cinta uang Sebab cinta uang adalah Akar segala Kejahatan Artinya kita tidak boleh terjebak Dalam keinginan untuk memiliki Barang-barang mewah Dan kemewaan hidup Kita harus mempertimbangkan Prioritas kita Dan memfokuskan diri Pada kebutuhan Rohani Kebutuhan yang lebih kekal Ketimbang kebutuhan Dunia Sahabat Suruh Kristiani Dari tiga hal itu Berarti kita bisa Melihat bahwa Gaya hidup mewah Tidak Sesuai dengan Prinsip-prinsip Dalam Alkitab Di dalam Firman Tuhan Oleh karena Firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Supaya kita hidup Dengan sederhana Kita mempergunakan Harta kita Secara bijaksana Dan kita menghindari Cinta Uang Mari kita tutup Di dalam Doa Tuhan Kami bersyukur Untuk Segala harta benda Yang sudah Engkau berikan Kepada kami Ajar kami Untuk Tidak berkaya Hidup mewah Ajar kami Untuk memiliki Pola hidup Sederhana Yang tidak Cinta akan Uang Yang mau Berbagi Kepada sesama Dan biarlah Melalui itu semua Maka keseluruhan Kehidupan kami Tidak menjadi Batu sandungan Bagi sesama Bahkan Engkau akan Pakai kami Harta kami Untuk menjadi Alat Yang memuliakan Nama Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Demikian Suluf Kristiani Hari ini Kita akan Berjumpa Kembali Dalam episode Episode Selanjutnya Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton